Di sebut-sebut, Adi Sky berencana bakal mengajak Fatin untuk melakukan ta'aruf dalam waktu dekat. Hal ini dibocorkan oleh Haris Friza di depan Fatin Sidkia Lubis yang saat itu bertemu di acara Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Fatin, kalau diajak ta'aruf sama Adi Sky mau unggap, Adi Sky pernah curhat ke aku. Tanya Haris Friza kepada Fatin dilansir pikiran rakyat tasikmalaya.com dari kanal Youtube Haris Friza Entertainment yang diunggahnya pada Selasa, tanggal 8 September 2021. Mendengar pertanyaan Haris Friza tersebut, Fatin pun sontak kaget dan tersenyum. Fatin pun menjawab pertanyaannya Haris Friza tersebut. Fatin mengaku belum mau ta'aruf dengan Adi Sky dan lelaki manapun, kalau dirinya tak begitu mengenal lelaki yang mengajak ta'aruf tersebut. Artinya, Fatin ingin mengenal terlebih dahulu Adi Sky baru bisa melakukan ta'aruf sebagaimana diminta oleh Adi Sky. Aku bukannya enggak bisa ta'aruf sama Adi Sky dan siapapun. Yang namanya jodoh kan enggak pernah tahu. Tapi, aku harus kenal dulu orangnya, tutur Fatin kepada Haris Friza. Ta'aruf kata Fatin, sepertinya terlalu cepat. Sebaiknya harus saling mengenal dahulu baru bisa ta'aruf. Ta'aruf kecepatan. Jadi aku harus kenal dulu. Dan ta'aruf kurang cocok sama aku kayaknya, kata Fatin. Di samping membocorkan Adi Sky yang ingin ta'aruf dengan Fatin, Haris Friza pun ternyata membocorkan rahasia Adi Sky soal Fatin lainnya. Menurut Haris Friza, Adi Sky pernah bercerita bahwa dirinya kesal karena Fatin tak follow back akun Instagramnya. Padahal Adi Sky telah mengikuti Instagram Fatin belum lama ini. Namun, sampai detik ini Fatin belum mengikuti balik Adi Sky. Adi Sky kesal. Kenapa ia gak di follow back sama kamu? Fatin, ungkap Haris Friza kepada Fatin. Fatin pun kembali senyum dan tertawa. Ia mengaku lupa untuk follow back akun Instagram Adi Sky. Karena saking banyak followers di Instagramnya. Ia nanti aku follow. Aku lupa kayaknya karena kebanyakan. Ucap Fatin kepada Haris Friza. Sub indo by broth3rmax